Ini bukan sebuah wawancara, tapi ini adalah sebuah perbincangan yang kita buat menjadi akrab untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang ada di dalam benak atau pikiran seorang Mulan Jamila. Dan di sini sudah ada Mulan ya. Mulan, apa kabar? Baik, Mas Yedi. Kalau dibilang baik ya, saya juga bingung gitu. Karena setiap kali saya ada foto sama kamu nih, itu pasti Instagram saya penuh banget. Sama cacian, makian, hinaan. Wah, pokoknya orang-orang ngata-ngatain kamunya, termasuk sayanya juga kena loh. Bahkan kemarin ada kabar, saya nonton di TV sih, seorang Joshua yang masih menurut gue masih anak-anak gitu ya, pasang foto sama kamu aja harus di-take-off, harus di-keluarin. Karena takut sama haters kamu, karena keganggu. Mereka aja takut, saya sih gak peduli ya. Kamu kan perempuan? Iya. Dihina, dimaki, dicaci, kadang-kadang kata-katanya juga gak enak. Ya, bukan gak enak lagi. Gak pantas lagi keluar ini. Gak pantas, oke. Gimana rasanya? Ya, pastinya sedih lah, Mas Yedi. Sedih. Ya, kecewa. Tapi ya, balik lagi kita, balik lagi ke kata-kata haters. Jodohnya aja pembenci gitu. Jadi, untuk para pembenci, apapun yang kita lakukan akan tetap salah. Apapun yang kamu lakukan akan tetap salah? Ya, terlalu banyak pemberitaan, bukan pemberitaan ya. Terlalu banyak cerita yang mereka buat, para haters ini, yang sebetulnya itu bentuknya fitnalah. Contoh? Ya, muka operasi. Muka operasi? Terus dibilang, maaf ya, bilang katanya saya lontek. Sampai orang tua saya, ibu bapak, sampai hal yang sebetulnya positif, saya kan, kita cerita ke masa lalu gitu. Saya selalu mengagung-agungkan namanya mama. Karena saya percaya dari semua mujijat yang, istilahnya bukan mujijat ya, semua yang Tuhan beri sama saya ini, buah dari doa mama selama ini. Mama kan udah meninggal. Dari mulai SMP, saya selalu minum air doa mama. Mama itu gak pernah setahu saya gitu. Selalu selat malam. Nah ini, air doa mama itu kan positif ya mas ya? Di mata haters kan selalu dikonotasikan negatif gitu. Air doa mama itu kesannya seperti salah. Coba kita tanya sama, Kiai atau mungkin Mubaligo, Mubaligo itu ya, sebelah mana sisinya negatifnya gitu? Dibilang air doa itu udah di sebelah mana? Itu aja udah menyakitkan saya. Karena perjuangan mama selama ini yang saya rasa itu bagian dari perjuangan hidup saya gitu. Mama kamu termasuk yang dihina juga? Oh iya dong. Oh iya? Iya. Termasuk ibu kamu dihina? Termasuk. Contoh? Ya dibilang katanya kalau mama saya, ya itulah gak jauh-jauh dibilang peracur. Sampai dibilang katanya ayah sama mama saya udah di neraka, sekarang gara-gara kelakuan saya gitu. Ya pasti sedih lah. Dibilang anak saya. Saya dibilang pernah punya anak umur 14 tahun. Dan saya gak ngukuhinnya. Ada orang yang banyak yang percaya gitu mas. Awalnya saya kayak pengen ngomong, tapi kayak buang-buang waktu gitu. Oke, anggap-anggap tuh saya gak tau nih, Buan. Anggap saya gak tau. Kamu punya anak umur 14 tahun? Enggak. Sama sekali. Mas, saya pertama kali ciuman aja keluar SMA, mas. Gimana bisa saya mau punya anak umur 14 tahun? Kalau mau tau saya seperti apa? Saya tuh anak kuper gitu. Jauh dari. Mungkin kalau mau. Saya gak mau membela diri bahwa saya terlalu baik. Tapi kalau mau nanya. Dulu bagaimana kehidupan saya? Saya tinggal di desa. Saya anak bungsu dari sembilan anak yang waktu itu udah meninggal dua ya. Tinggal tujuh. Mungkin diantar semua keluarga. Cuma saya yang memilih untuk lebih lama tiga sama orang tua. Karena saya termasuk anak yang gak enakan gitu mas. Gak banyak masa bandel saya waktu sekolah gitu. Oke. Tapi oke. Kalau kita keluar dari situ ya. Mulannya. Kita tau haters. Haters akan melakukan apapun untuk membuat kamu jatuh. Pasti. Dan mungkin kalau menurut saya nih. Mungkin kamu salah. Salahnya kenapa? Kamu diam aja kok. Saya pikir mungkin dengan berjalannya waktu akan berhenti. Gitu ya. Tapi ternyata tahun demi tahun ya gak sampai. Akhirnya. Ya saya mengkhawatirkan. Pergembangan psikologis anak-anak. Anak-anak ini siapanya? Ya semua lah. Semua? Ya semua gitu. Ya memang sebetulnya udah ada efeknya ya mas ya. Sama anak aku yang pertama gitu. Ya gimana pun juga dia pasti akan sedih lah gitu. Ngeliat bundanya gitu ya. Sedih. Tapi dia mau ngembela juga. Tipenya kan memang orang tuh kan beda karakter ya mas ya. Ada orang yang memang dilempar batu abis itu dia marah. Ada orang yang memang dia dilempar batu abis itu diam. Kamu? Ya mungkin aku termasuk yang diem gitu. Dan anakku yang pertama juga hampir. Ya hampir sama lah gak jauh. Sama sifat aku. Ya udah ada efeknya untuk dia dan mungkin kayaknya aku harus bicara gitu ya. Bicara nih bicara apa ya? Karena sekarang kan ada dua karakter pasti yang diperbandingkan. Karakter kamu sama karakternya Maya. Ya balik lagi ya. Apa yang berhubungan dengan apa yang mas tadi omongin. Masalah haters itu gak jauh dari apa yang sudah terjadi beberapa tahun lalu antara aku sama Mbak Maya. Kalau kita mau balik ke belakang ya pasti ada ada sesuatu permasalahan lah. Aku permasalahan pribadi aku dengan Mbak Maya gitu. Karena endingnya aku nikah sama Mas Dhani. Nah itu menjadi sebuah momentum tuh. Iya pasti balik lagi ke situ Mas gitu. Permasalahannya balik ke situ gitu. Bahwa mungkin masyarakat menyalahkan saya kenapa sih gitu. Kenapa sih harus saya yang menikah sama Mas Dhani gitu. Kalau mau tanya ke situ, saya pun gak bisa jawab. Terus terang saya gak bisa jawab. Kita gak bisa mengatur yang lain-lainnya. Ya sudah diatur lah di dalam agama pun yang namanya jodoh, rejeki, maut. Itu Allah yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Ya orang hanya tahu hasil akhirnya. Tapi kan itu butuh proses gitu. Proses dimana sampai akhirnya aku nikah sama Mas Dhani itu. Itu yang orang gak tahu. Apakah semudah itu saya akhirnya menikah dengan Mas Dhani. Pasti banyak proses gitu. Pasti banyak proses. Iya banyak proses gitu. Dan proses ini kan kamu gak pernah share ke orang-orang. Iya. Ini kan kalau dilihat dari masyarakat kan yang ada adalah kamu sebagai perebut. Intinya kan begitu doang. Kalau perebut, saya artinya berarti saya merebut barang. Mas Dhani itu bukan barang mati, benda mati. Dia punya pemikiran, punya otak. Dia punya alasan kenapa akhirnya dia harus menikah sama saya gitu. Dan untuk karakter Mas Dhani seperti itu dan balik lagi ke karakter saya, gak mungkin saya yang merebut Mas Dhani. Lawang saya nikah beberapa tahun aja saya gak pernah ngatur Mas Dhani. Kebalikan mungkin saya yang diatur sama dia gitu. Mungkin persepsi, kenapa akhirnya harus menikah itu gitu. Ya itu jadi yang mereka permasalahkan gitu. Tapi kan bukan berarti saya marahpun. Oke, kalau saya lupakan itu karena saya masih percaya namanya in love and war there is no nothing legal lah gitu ya. Tapi sekarang masalah kamu dibenci orang, dikatain orang, dihina orang, sampai kata-kata pelacur dan sebagainya. Yang tiap hari masuk ke sosial media kamu dan sebagainya kamu jengahkan pasti kan. Ya pasti rasanya udah gak bisa diungkapin lah gitu. Karena udah menyangkut, bukan masalah saya aja gitu, udah menyangkut keluarga, keluarga kena. Nah kamu tuh gak pernah ngomong sama, maksudnya ini sama Maya sekarang gimana? Gak pernah ada, ini apa sih ini God and evil, bermain malaikat dan setan, atau gimana sih? Gini ya, ya saya dulu kan 2005 ketemu sama Mbak Maya. Abis itu pisah 2007. Setelah berpisah itu memang kalau setiap, ya ada beberapa kali bertemu lah mas. Ada beberapa kali momen ketemu, kadang-kadang satu kerjaan. Yang selalu ber, apa ya, bertindak untuk ada niatan baik, membuka jalan komunikasi ya pasti selalu saya. Kamu nyamper? Pasti selalu saya, karena saya tahu diri lah mas. Maksudnya, dalam hal ini ya pasti saya sebagai junior, ya sebagai orang yang lebih muda gitu, pasti harus nyamperin orang yang lebih tua gitu. Ya, pengen menjalin hubungan baik lah, ada etikat baik gitu. Sampai akhirnya saya menikah sama Mas Dany 2009, dan saya punya anak Via 2011. 2012 sempat saya mengajak ketemu Mbak Maya lewat Emberkun tadi, hairstylist saya dan juga dia Emberkun tadi itu, hairstylist saya juga hairstylist Mbak Maya. Menjadi biar, itu hairstylistnya sama gitu ya? Oh enggak, maksudnya bukan itu Mas. Ya emang udah kena lama gitu, suka bantuin aku, kadang-kadang bantuin Mbak Maya gitu. Ya pasti harus cari orang yang bisa menengahi gitu. Gimanapun juga, saya terima kasih untuk Ember ya, waktu 2012 berusaha untuk mau bantu gitu. Karena niatan saya kan. Ini niat siapa ketemu ini niatnya siapa? Niat saya. Niat kamu untuk ketemu Mbak Maya? Untuk ketemu. Waktu itu, beliau tanya, mau ngapain katanya. Yang tanya ini Mbak Maya-nya. Mbak Maya, nanya lewat Ember. Saya bilang, kalau ya saya mau ada niatan ya, ngobrol lah. Saya bilang masalah itu ketika baik, segala macem. Dan sekalian mau bilang sama Mbak Maya, kalau semisalnya selama ini saya punya salah, siapa yang minta maaf gitu. Yang Mbak Maya bilang waktu itu nggak perlu ketemu lah, udah dimaafkan. Sorry nih, misalnya saya punya salah atau saya punya salah, itu beda? Gini mas, saya menikah kan sama Mas Dhani di 2009. Waktu itu sama Mas Dhani kan sama Bunda, sama Mbak Maya udah pisah, udah jauh pisah secara agama lah istilahnya. Di mata, di mata Tuhan kan ini istilahnya, salahnya nggak ada ya sebenarnya di mata Tuhan. Tapi kan kita mengerut hati orang, di mata Mbak Maya bisa jadi salah gitu loh. Jadi ya, aku nggak bisa membulatkan bahwa itu kesalahan atau tidak, makanya semisalnya saya punya salah. Oke, jadi intinya kamu mau minta maaf. Salah tidak salah, mau minta maaf, intinya gitu. Iya, saya udah nggak terlalu peduli deh, sebetulnya saya salah atau nggak itu saya nggak terlalu peduli. Yang paling penting saya mau minta maaf aja. Mau minta maaf sama Mbak Maya? Iya, dan waktu itu Mbak Maya bilangnya dimaafkan. Beres dong? Ternyata nggak. Tahunya ternyata nggak? Kan dimaafkan. Gini mas, waktu itu kan saya nggak pernah ngeliat Mbak Maya tampil di TV, nyedarin-nyedarin saya tuh nggak pernah liat. Tapi pas setelah kejadian 2013, kecelakaan dual, September ya waktu itu. Ya secara refleks, aku ketemu waktu itu sama Mbak Maya. Di rumah sakit. Ya aku sempat nyamperin beliau, sempat mau meluk dengan, ngelus-ngelus, tapi dia nggak mau. Nggak mau tuh gimana? Dia nolak gitu. Menghindar? Iya, menghindar. Dari situ saya mulai berpikir, berarti mungkin saya belum dimakan. Setelah itu, abis itu, ya kalau beliau ngomong di TV, siapa ngomong di TV yang menyudutkan saya lah istilahnya. Saya ikutin dulu, saya berpikir waktu itu, Mulan, ini permasalahan pribadi. Jadi kamu harus selesaikan secara pribadi, gitu. Saya berpikirnya kayak gitu. Pokoknya saya berusaha untuk ya, itu membuka, apa ya, membuka komunikasi. Sama Maya. Saya nggak ngerti tujuannya apa ya? Ya untuk kebaikan lah, mas. Karena nggak betah gitu loh. Nggak enak kayak gitu, nggak enak. Karena kamu banyak haters? Nggak. Di luar dari itu semuanya. Saya pengen baik semuanya, gitu loh. Pengen baik semuanya? Iya, pengen lah. Gimana caranya? Pengen baik semuanya tuh gimana? Iya, bisa kan. Saya minta maaf sama beliau gitu. Mungkin secara langsung gitu kan. Coba menurut mas, emang seberat apa kasih? Taruhlah seorang pendosa, saat orang itu meminta maaf. Apakah dia tidak punya hak untuk menjalankan, ya maksudnya mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dalam artian itu kan hal yang baik gitu. Untuk kebaikan semuanya. Karena permasalahan saya dan beliau ini efeknya kemana-mana. Kamu, berarti kamu merasa sampai detik ini kamu tidak dimaafkan? Ya mungkin bisa jadi. Karena setelah itu, setelah itu aku lebaran kemarin aku sempat whatsappkan. Aku sempat whatsappan beliau, minta, minta izin of izin lah gitu. Terus minta maaf, kalau ada salah-salah selama ini. Dan gak di respon juga. Nah dari situ lah saya berpikir, wah ini kayaknya memang, apakah memang Mbak Maya ini butuh saya untuk ngomong di... Media? Media gitu. Maksudnya minta maaf di media gitu? Supaya orang-orang tahu. Ya lewat Mas Deddy sekarang gitu. Ya, karena kita kan gak tahu hati orang seperti apa gitu. Mbak Maya seperti itu, maunya seperti apa kan gak tahu. Ya minimal aku berusaha, apakah mungkin ini jalan. Oke, kalau memang itu tujuannya, berarti kamu ingin minta maaf dan ingin orang-orang tahu kamu memang minta maaf. Karena kamu udah berusaha secara pribadi dan tidak berhasil gitu intinya kan? Ya waktu 2012 katanya dimaafkan gitu. Tapi ternyata setelah itu, ya gitu. Makanya aku masih mau berusaha gitu. Walaupun caranya seperti ini, ya aku gak masalah. Karena, ya gitu balik lagi. Apa yang aku lakuin sekarang, ini bener-bener tulus dari hati. Gak ada niatan untuk menyakiti siapapun. Bener-bener pengen memperbaiki. Ya anak-anak, anak-anak ini siapa ya semuanya lah. Tiara, Davi, Safiya, Al-Eldum. Aku udah sayang sama semuanya. Gak mau ada curang diantara semuanya. Aku juga pengen memperbaiki. Ya mungkin mudah-mudahan hubungannya Mas Dhani sama Mbak May bisa lebih baik. Karena aku percaya. Aku, anak-anakku pun juga. Anak-anak korban perceraian gitu, Mas. Yang berceraikan orang tua, Mas. Tapi kan anak-anak gak boleh mendapatkan efeknya gitu. Mereka tetep kok punya hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Sampai saat ini aku hubungannya baik sama mantan suami. Sama istrinya juga. Kenapa aku lakuin itu? Bukan sekedar untuk hubungan saya dengan mantan suami. Tapi kan untuk anak-anak gitu, Mas. Kasian mereka. Gitu aja sih. Yang orang-orang mau nih di pikiran mereka saat ini adalah bukan kamu yang ada di sampingnya Dhani. Gimana? Yang orang-orang mau. Hater-haters itu mikir. Itu mereka maunya bukan kamu di sampingnya Dhani, tapi Maya di sampingnya Dhani. Iya kan? Iya. Dan itu juga kerasa sih sama aku ya. Kalau nanti baikan semua dan sebagainya terus balik lagi gimana? Gak masalah buat aku. Gak masalah buat aku. Tuh selama ini juga mas. Masyarakat kan gak tau ya kejadiannya seperti apa. Aku sama Mas Dhani. Dan orang gak perlu tau lah. Pas itu gak perlu tau hal yang gak enaknya gitu. Pasti akan ada hal masa gak enak. Biar orang tau yang enak-enaknya aja. Tapi dalam hal ini aku harus. Ya harus sampaikan. Beberapa kali. Sebelum. Sampai sebelum. Ba Maya. Maksudnya akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini. Mungkin 2013. Ngomong-ngomong. Apa segala macem. Yang ada hubungannya sama anak-anak. Sempat menyudutkan aku. Bukan berarti aku gak mau disurutin ya. Tapi waktu itu sempat ada upaya lah sama Mas Dhani. Dari dulu juga. Mas kenapa gak coba balikan lagi? Kamu pernah minta mereka balikan? Lewat Mas Dhani ya. Lewat Mas Dhani. Ya maksudnya pernah ngomong ke Dhani supaya balikan? Berkali-kali mas. Balikan nih maksudnya? Balikan sebagai suami istri. Balikan Maya balikan dengan Dhani? Iya. Kamu ngomong gitu ke Dhani? Ngomong gitu. Kalau kamu ngomong Maya balikan ke Dhani dan mereka balikan. Posisi kamu apa? Jadi istri kedua? Apa dicerai atau apa? Ya gak sebagai siapa siapa mas. Ya pisah kali ya. Pisah? Iya. Gak apa-apa? Gak apa-apa kalau memang itu harus terjadi. Aku... Istilahnya mas. Jangankan sama Mbak Maya lah istilahnya. Dia kan memang... Mantan istrinya Mas Dhani gitu. Kalau misalnya aku nemuin Mas Dhani sama perempuan lain. Ya aku bilangnya Mas Dhani sok aja sama perempuan lain. Jangankan sama Mbak Maya istilahnya. Gak apa-apa. Kan aku masih bisa jadi temenan sama Mas Dhani. Kamu punya anak loh. Apa? Punya anak loh. Punya anak gimana? Kamu punya anak kan dari Dhani. Iya. Lagi hamil juga. Ya gak masalah. Gak masalah. Enggak. Benar-benar gak masalah. Serius Matulus. Aku biar kata sama... Makanya aku bilang. Jangankan sama Mbak Maya lah istilahnya. Komen itu jarak terbaik. Apa? Gak apa-apa buat aku. Kalau misalnya nih Mas Dhani sama perempuan lain pun. Aku tau... Aku tawarinnya kayak gitu gitu loh. Tapi gini. Saya masih gak ngerti nih. Kamu perempuan. Kamu bisa ngomong kayak begitu. Yaudah gak apa-apa. Kalau sampai balik. Atau Dhani kalau sama emos sama perempuan lain pun. Kalau baik. Kalau memang Mas Dhani bahagia. Ya gak masalah. Ini omongan? Obrolan. Makanya aku sama Mas Dhani nikah 2009. Sekarang berarti 6 tahun ya. Tapi rasanya tuh... Dia itu udah bukan sebagai suami aja gitu. Dia bisa jadi teman aku gitu. Jadi kalau sharing tuh Mas kadang-kadang ngobrolnya ya... Gak kaku gitu loh. Ya itu. Karena memang mungkin aku juga... Terlalu banyak apa yang dilihat gitu. Ya sempatlah ada tayangan. Yang... Duel. Bilang di TV. Pengen ayah bundanya bersatu. Ya aku sebagai seorang ibu lah pasti tersentuh lah Mas. Gak mungkin enggak gitu. Pasti. Pasti tersentuh. Dan aku sempat ngobrol serius sama Mas Dhani. Aku bilang Mas. Coba dilihat gitu. Justru yang suruh... Membuka kepala Mas Dhani tuh aku gitu. Coba dilihat. Kenapa sih gak coba untuk memperbaiki? Sekarang tuh apa sih yang paling penting? Kalau bukan anak. Kalau sampai iya... Kamu tersisihkan. Ya gak masalah kalau emang itu yang terbaik. Terima. Rela. Ya harus rela. Ikhlas. Harus ikhlas. Aku banyak... Gini Mas. Selama enam tahun perjalanan hidup aku sama Mas Dhani. Banyak sekali hal-hal yang udah aku lewatin lah. Yang mungkin sepertinya masyarakat juga gak perlu tau lah. Ya banyak hal gitu. Istilah kasarnya... Yang lebih baik dia kembali sama ayah-ibunya anak-anak gitu. Daninya mau? Ini coba Mas Dhani tanya sama Mas Dhani aja. Makanya aku menawarkan untuk... Apa... Kenapa gak balik lagi itu Mas Dhani sama Mbak Maya. Dan bukan sekali loh Mas aku nawarin tuh. Bukan sekali. Dari dulu. Jadi pemikiran orang bahwa aku merebut. Jangankan merebut istilahnya. Dari sebelum aku... Nikah sama Mas Dhani pun aku... Malah... Kenapa gak coba balik lagi gitu. Kenapa gak coba balik lagi. Mayanya tau gak? Enggak. Ya gak tau lah Mas. Pasti gak tau. Ya saya kan gak... Saya gak tau peliknya seperti apa. Permasalahan mereka berdoa. Dan... Semisapun saya tau kan hal yang gak mungkin juga aku ceritain. Dan masyarakat juga gak perlu tau. Buat aku permasalahan sebesar apapun. Kalau misalnya memang ada solusi yang terbaik bisa kembali ya. Kenapa enggak? Intinya kamu ikhlas ya kalau mereka kembali. Aku bener-bener mencoba untuk... Pasti akan coba untuk ikhlas. Pasti akan coba. Susah ya aku... Gimana ya ngomongnya? Mungkin orang seperti menganggap bahwa... Ah mula nih bisa dimulut doang. Ini pasti orang akan ngomong gitu nih. Iya. Tapi kalau aku ceritain banyak hal yang aku lewatin sama Mas Dhani. Mungkin bisa orang ngerti. Tapi yang aku harus ceritain ini... Yang aku ceritain ini gak boleh orang tau. Dan aku gak bisa cerita. Istilahnya aku tuh udah ngelewatin masa lebih berat dari itu. Kalau misalnya... Saya harus merelakan Mas Dhani kembali sama Bambaya itu... Lebih ringan ketimbang apa yang udah aku lewatin sebelumnya. Nah... Mulan tadi bilang katanya... Kalau bisa dimaafkan... Salah tidak salah... Mulan minta maaf... Iya? Iya. Kemaya. Dan itu gak bisa diomongin kemayanya sendiri karena... Biasanya masih putus. Iya. Makanya ngomong di media. Kenapa? Kenapa? Aku pengen sempet terakhir-terakhir kemarin kan. Dulu kan habis operasi pasang pen kan. Waktu kecelakaan 2013 itu. Yang di punggung sama di kaki. Ya Alhamdulillah sih maksudnya... Selama ini... Ya aku selalu berusaha untuk... Memposisikan... Ya lebih bermanfaat lah untuk siapapun. Apalagi untuk orang yang aku sayangin. Ya gimana pun juga, Dul. Udah aku anggap sebagai anakku juga. Itu bahkan ada yang bilang kamu tuh yang ngebabin. Nah itu kan karena emang orang gak tau, Mas. Karena orang gak tau. Nah kalau kita mau membahas masalah... Bisa terjadi musibah... Itu kan memang kudahkan aktuhan ya, Mas ya. Gak bisa. Siapa sih yang mau ada terjadi musibah? Seperti itu. Bahkan korbannya banyak. Dan toh akhirnya juga Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Ya artinya... Mas Dhani bisa bertanggung jawab terhadap korban. Dan korban juga bisa menerimanya gitu. Dan Dul juga Alhamdulillah bisa belajar lebih baik lagi gitu. Banyak hal lah gitu. Yang aku lihat juga Dul lebih dewasa dari setelah kejadian itu. Dan musibah itu ya... Ya aku sebagai... Entahlah dianggap sebagai apa gitu. Di posisinya gitu. Tapi waktu itu juga emang aku pasti merasa terpukul dengan musibah itu. Ya membantu. Ya berusaha untuk membantulah. Membantu secara moral, material. Ya tenaga juga. Memantau gimana Dul. Sebetulnya kan Dul juga sekarang udah tinggal sama Mbak Maya ya. Kalau sakit-sakit juga Alhamdulillah gitu. Aku masih bisa... Kontrol gitu. Oke. Kemarin sempat sih... Sempat ada mau ajak obrolan ke Mbak Maya. Masalah operasi pencabutan pennya itu. Mau buka obrolan gitu. Ini gimana gitu. Karena kan memang aku tahu persis gitu. Harusnya kapan gitu. Kemarin aku sempat mau ajak buka obrolan masalah itu. Ini loh yang lebih penting gitu. Ketimbang permasalahan yang udah-udah gitu. Karena apa sih sebenarnya yang kita cari dalam hidup? Kita kerja juga buat anak mas. Ya kan? Coba mas kerja buat siapa? Tapi kan masyarakat tidak niat itu masalahnya. Ya. Nah itu tadi. Makanya gini. Makanya gini. Sebelum kamu mau ngomong apa ke Maya ya. Saya mau tanya. Kamu jawab aja. Saya gak butuh jawaban panjang. Saya butuh jawaban. Ya tidak. Ya tidak. Ya tidak. Oke. Ini adalah apa yang diasumsikan oleh Hedrus? Jadi saya tanya sama kamu sekarang. Kamu jawab ya tidak. Ya tidak. Ya tidak. Apakah Mulan perusak rumah tangga orang? Tidak. Apakah kamu pelacur? Tidak. Apakah kamu dibayar main sama cowok? Sama sekali tidak pernah. Apakah kamu operasian semua mukanya? Tidak. Tidak ada yang dioperasi sama sekali. Muka? Muka enggak. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Apakah kamu punya anak 14 tahun yang kamu ngumpetin? Tidak. Jadi semua yang diomongin orang tidak benar. Demi apa? Demi Allah dan demi anak-anakku. Oke. Dan kamu mau minta maaf sama Maya? Ya. Buat Mbak Maya. Ya. Aku bicara sekarang di sini. Atas dasar dari Dari aku sendiri Tanpa ada Suruhan orang Tanpa paksaan Atas dasar ketulusan Berniat baik untuk Memperbaiki semuanya Memperbaiki perkembangan psikologis anak-anak Seandainya di mata Mbak Maya aku punya kesalahan Sebesar apapun itu Aku minta maaf Dan etiket baik ini Mudah-mudahan Bisa memperbaiki hubungan semuanya Antara Aku pribadi Dengan Mbak Maya Mungkin mudah-mudahan juga Memperbaiki hubungan Mas Dhani juga dengan Mbak Maya Pengennya mengubur permasalahan yang udah Yuk Sekarang waktunya untuk Membesarkan anak-anak Karena mereka butuh Kita semua Itu Afin aku ya Gun Makasih Ada yang kamu Harapkan Ada harapan kamu Ke depan Ya harapannya pasti Karena emang etiketnya pengen baik Memperbaiki semuanya Ya hubungan aku bisa lebih baik Mama Mama Maya Ya mudah-mudahan Anak-anak juga tidak dirongrong oleh Permasalahan yang udah Terlalu lama Mereka layak hidup lebih Baik daripada kita Orang tuanya Kalau Maya setelah lihat ini Dan tidak memaafkan Ya gak masalah Aku gak bisa memaksa Seseorang Aku gak bisa memaksa Bunda harus memaafkan aku Aku gak bisa memaksa Mbak Maya harus memaafkan aku Yang paling penting Itu kan Baik aku aja Yang terakhir sekali Ya terus kamu Akan tetap ada Mungkin Mudah-mudahan terbuka Mungkin mudah-mudahan Bisa jadi baik ya Kamu Maya Dhani dan sebagainya Itu kan yang kita harapin semua Toh ending-endingnya Anak-anak makin lama Makin besar Apa masalah yang terjadi Di belakang Di belakang Kalau gak bisa dimaksan Dan kita juga gak tau Masalahnya Orang kadang-kadang bisa ngejudge Tanpa Tau apa yang terjadi Tapi terus kamu Yang selama ini Menghina kamu Ngatain kamu Cacimaki kamu Saya mau dong Saya mau denger Kamu ngomong Mau ngomong apa Ke mereka Jangan gak ada Karena saya tau Ini gak enak digituin Orang Mana ada sih orang Mau dikata-katain Apalagi kata-katainnya Seperti itu Saya mau Kamu ngomong ke mereka Apa sih yang mau kamu Sampaikan ke mereka Setulus-tulusnya aja Ya aku Mau bilang makasih Selama ini Mereka punya banyak waktu Banyak sekali waktu Untuk memikirkan Aku mau gak mau ya mas ya Banyak banget waktu Terima kasih Tapi Ya aku boleh jujur Apa yang udah Kalian lakuin Udah menyakiti Aku dan keluarga Ya mungkin bisa jadi Teman-teman aku juga Ya aku mohon lah Kalau bisa Mudah-mudahan kita bisa jadi Berteman Karena buat aku Sejuta teman Tidak berarti Kalau masih memiliki Satu musuh ya Ya mudah-mudahan Semua jadi lebih baik Jangan melihat sesuatu Dan mendengar sesuatu Dari satu sisi saja Dan jangan Tau lu mudah percaya Sama omongan orang Ada yang terakhir mau disampaikan Ya makasih buat mas Dedy Ya mas Dedy udah bantu aku Mudah-mudahan niatan Baik aku Dan kebaikan mas Dedy Bisa Bisa diaminin Semua orang Mudah-mudahan ada hasilnya Mudah-mudahan ada hasilnya Kayak ini bener-bener Puritikan baik dari aku Sama sekali Tadi gak disuruh sama orang lain Gak ada Thank you Mulan Makasih banget Buat Mulan ini Ada gunanya ya Buat kita semua Buat semua yang melihat Semua yang mendengar Mungkin saya tutup dengan begini Kadang-kadang manusia itu Bisa menilai orang lain Karena mereka tidak pernah Menggunakan sepatu Yang digunakan oleh orang itu They never walk Di jalan orang tersebut Jadi mereka bisa Mengatakan apa saja Tanpa mereka merasakan Apa yang dilakukan oleh orang itu Saya tidak pernah membenarkan Mulan Saya juga tidak pernah membenarkan Maya Atau Dani dan sebagainya Karena saya disini Bersikap pribadi Tapi kadang-kadang kita harus mendengarkan Dari sisi yang berbeda Segala sesuatu punya dua sisi Mata uang pun punya dua sisi Gak mungkin segala sesuatu itu Hanya ada satu cerita Yang ada mungkin Salah satunya tidak bercerita Makanya hanya ada satu hal yang diangkat Menjadi sebuah masukan buat masyarakat Menjadi makanan yang dimakan mentah-mentah Tanpa pernah mendengarkan Sisi lainnya Dari orang tersebut Ini mungkin satu saat Inilah saatnya dimana ketika Mulan bercerita Apa sih yang dirasakan Apa sih ketika dia dikatain orang-orang Apa sih yang dirasakan Siapa sih yang salah Siapa sih yang sudah berusaha Dan apa sih tujuannya Mulan sendiri untuk minta maaf Dan itu yang harus kita hargai Saya tutup dengan Sebuah filosofi dari serutan Yang jaman dulu Yang saya sebut dengan serutan kaca Serutan kaca bulat itu Serutan kaca itu kan digunakan Untuk membenarkan pensil yang sudah tipis Dan kenapa jaman dulu ada kacanya gitu Ya mungkin seperti itu Sebelum kita membenar-benarkan sesuatu Kaca dulu yuk Karena semua orang pasti punya salah Semua orang pasti punya dosa Semua orang loh ya Semua orang Tidak mungkin hanya karena satu orang Semuanya menjadi bencana Pasti ada masalah lain Needs two to tango Butuh dua atau tiga orang Untuk menjadi sebuah musibah Tidak mungkin hanya karena satu orang saja Dan disini Mulan bercerita Apa yang mungkin Selama ini tidak pernah diceritakan Mudah-mudahan ini Bukan merubah pikiran Anda Tapi membuka Pikiran kita semua Bahwa ada dua sisi Dari setiap kejadian Saya Deddy Corbusier Terima kasih banyak Jangan kan sama Mbak Maya Kalaupun misalnya Mas Dhani nih Memilih untuk Lebih bahagia sama perempuan lain Aku pun harus ikhlas gitu Apalagi sama Mbak Maya Karena buat aku prinsipnya Apapun yang terjadi Antara aku sama Mas Dhani Nantinya Endingnya Seberat apapun Yang udah aku lewatin Seberat apapun Perjuangan aku Dan Mas Dhani Allah sudah menitifkan aku Hadiah paling indah Yaitu Safiya Ahmad Jadi aku tidak akan menyesali Apapun yang terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton